Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa kembali dalam acara yang kita cintai ini Yaitu Manarima hari ini Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan Khususnya yang berkaitan dengan akhir jaman Atau yang berkaitan dalam kitab wahyu Supaya pengetahuan kita makin bertambah Tetapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dengan doa Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini Kami ingin belajar terus mengenai firman Tuhan Kiranya Rauh Kudus memberikan kepada kami Pengertian-pengertian baru dan pembukaan rahasia firman Tuhan Dan pewahyuan-pewahyuan ilahi Sehingga kami makin mengerti Tuhan Atas kebenaran firman-Mu Khususnya yang berkaitan dengan akhir jaman Terpujilah namamu ya Tuhan kami Yesus Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus kami pelaskan doa ini Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu surat sekalian Kita berjumpa kembali Tetap dengan topik mengenai Sidang Jemaat Efesus bagian yang keempat Yaitu bagian yang terakhir Saya membagi mengenai topik Sidang Jemaat Efesus Dalam empat bagian Yaitu bagian yang pertama Bagian yang kedua Bagian yang ketiga Dan sekarang kita berjumpa Pada bagian yang keempat Dalam bagian yang keempat ini Saya akan membahas Mengenai eksposisi Sidang Jemaat Efesus Mengenai lima hal Lima hal yang akan kita bahas Mengenai eksposisi Sidang Jemaat Efesus ini Nah hal yang pertama Yaitu mengenai teguran Terhadap Sidang Jemaat Efesus Sidang Jemaat Efesus Ditegur dengan keras Karena ia meninggalkan Kasih mula-mula Wahyu 2 ayat yang keempat Rasul Paulus pernah mengatakan Dalam 1 Korintus fasal 13 Ayat 1 sampai 3 Bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tanpa kasih Adalah kosong Tidak berguna Dan tidak ada artinya Sama sekali Yesus juga pernah mengatakan Bahwa pada akhir zaman Kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Matius 24 Ayat yang ke-12 Meskipun Sidang Jemaat Efesus Adalah Sidang Jemaat Yang aktif Tetapi ternyata Ia belum melakukan Kasih mula-mula Apa sebenarnya Kasih mula-mula itu Kasih mula-mula Adalah Kasih yang agung Kasih yang Tanpa Pamri Kasih yang Benar-benar Keluar Dari hati Yang paling dalam Kasih yang Tak ternilai Kasih yang Murni Kasih yang Tak mementingkan Diri sendiri Kasih yang Suci Yang tidak dapat Diukur dan Ditimbang Seperti Kristus Mengasihi Jemaatnya Yang digambarkan Dengan cinta pertama Antara mempelai Laki-laki Dengan Mempelai Perempuan Efesus Pasal 5 Ayat 23 Dan Ayat 32 Seperti Pengantin pada Masa mudanya Iremia 2 Ayat yang Kedua Kasih yang Membuat kita Tidak dapat Tidak Untuk bersaksi Bagi Kristus Dengan kerinduan Yang sangat Dalam Demi Membalas Kasihnya Yang tidak Terperikan Kasih yang Seperti inilah Yang belum Dimiliki Oleh sidang Jemaat Efesus Mereka Cenderung Melakukan Segala Sesuatunya Secara Agamawi Hanya Secara Lahiri Dan Upacara Saja Tidak Melibatkan Hati Ini Masalah Hati Yang tidak Dilibatkan Sehingga Dikatakan Meninggalkan Kasih Mula-mula Hal yang Kedua Yang akan Kita bahas Dalam Sidang Jemaat Efesus Bagian Yang keempat Ini adalah Jalan Keluar Atau Obat Yang Ditawarkan Yesus Ada Tiga Langkah Yang Ditawarkan Yesus Yaitu Yang Pertama Introspeksi Atau Mawas Diri Tampak Dari Kalimat Ingatlah Betapa Dalamnya Engkau Telah Jatuh Wayu Pasal Dua Ayat Yang Kelima Bagian A Yesus Menyuruh Sidang Jemaat Efesus Untuk Mengingat Dan Merenungkan Kejatuhannya Dimana Saya Telah Jatuh Apa Sebab Yang Membuat Saya Jatuh Langkah Yang Kedua Bertobat Selain Merenungkan Diri Yesus Menyuruh Sidang Jemaat Efesus Untuk Bertobat Wahyu 2 Ayat 5B Untuk Memperbaiki Kesalahan Yang Ada Pindah Dari Jalan Yang Gelap Menuju Jalan Yang Terang Meninggalkan Dosa-dosa Yang Pernah Dilakukan Nah Langkah Yang Ketiga Tindakan Yaitu Melakukan Kembali Kasih Mula-mula Yang Semula Engkau Lakukan Wahyu 2 Ayat 5 Bagian B Memang Untuk Melakukan Semua Itu Perlu Rauh Kudus Sebab Ia Yang Menyatakan Dosa-dosa Kita Yohanes 16 Ayat 7-8 Dan Rauh Kudus Yang Mencurahkan Kembali Kasih Allah Kepada Kita Roma 5 Ayat Yang Kelima Dengan Demikian Kita Bisa Tetap Berakar Dan Berdasar Dalam Kasih Efesios 3 Ayat 16 Sampai 19 Dan Dengan Tetap Tinggal Di Dalam Kasih Berarti Kita Menurut Perintah Yesus Yohanes 19 Ayat Yang Ke 10 Hal Yang Ketiga Yang Akan Kita Bahas Dalam Sidang Jemaat Efesios Bagian Yang Ke 4 Ini Hukuman Jika Tidak Memperhatikan Teguran Di Dalam Wahyu Pasal 2 Ayat 5 Bagian C Disebutkan Bahwa Jika Sidang Jemaat Efesios Tidak Memperbaiki Diri Yesus Akan Mengambil Kakidian Mereka Dari Tempatnya Mengambil Kakidian Efesios Dari Tempatnya Berarti Sidang Jemaat Efesios Akan Kehilangan Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sidang Jemaat Yang Diperkenan Allah Ia Akan Disingkirkan Dan Dibuang Oleh Allah Dari Tempatnya Sebagai Mempelai Wanitanya Nah Kita Akan Membahas Hal Yang Keempat Dalam Bagian Yang Keempat Sidang Jemaat Efesios Ini Yaitu Seruan Bagi Jemaat Efesios Yesus Menyerukan Dengan Tegas Dan Menekankan Agar Siapa Yang Bertelinga Hendaklah Yang mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Wahyu 2 Ayat 7 Bagian A Yesus Perlu Memperingatkan Hal Ini Karena Jika Hati Mereka Menebal Telinga Berat Mendengar Mata Melekat Tertutup Pikiran Dibutakan Oleh Ilajaman Maka Sekalipun Mendengar Mereka Tidak Akan Mendengar Dan Mengerti Baca Di dalam Matius 13 Ayat 13 Sampai 15 Dan 2 Korintus 4 Ayat 3 Sampai 4 Nah Kita Akan Membahas Hal Yang Kelima Yang Dibahas Dalam Topik Sidang Jemaat Yesus Bagian Yang Keempat Ini Yaitu Perjanjian Atau Pahala Jika Melaksanakan Teguran Wahyu 2 Ayat 7b Menyebutkan Perjanjian Tuhan Bagi Yang Mau Melakukan Apa Yang Diperintahkannya Yaitu Barang Siapa Menang Dia Akan Kuberi Makan Dari Pohon Kehidupan Yang Ada Di Taman Firdaus Allah Haleluya Demikianlah Bahasan Mengenai Topik Sidang Jemaat Ephesus Bagian Yang Keempat Atau Bagian Yang Terakhir Ini Dan Kita Sudah Lengkap Membahas Seri Tentang Sidang Jemaat Ephesus Mulai Bagian Pertama Sampai Bagian Keempat Amin Terima Kasih Tuhan Kalau Hambamu Sudah Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Mengenai Topik Tentang Sidang Jemaat Ephesus Bagian Yang Keempat Ini Sehingga Kami Boleh Mengerti Tuhan Mengenai Ketujuh Sidang Jemaat Di Asia Kecil Yang Terhadap Kitab Wahyu Pasal 2 Dan Pasal 3 Ini Biar Kami Terus Belajar Mengenai Rahasia Kebenaran Firman Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Amen